Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan FunCraft. Kali ini saya akan mereview cara mengukur aksesoris tas, ada ring jalan, ring bulat, ring dia sama kait. Masih banyak sekali yang salah dalam mengukur aksesoris tas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya. Masih banyak banget yang salah dalam mengukur aksesoris tas. Rata-rata kompleknya begini, mbak saya pesennya ukuran 2,5 cm tapi kok dikirimnya 3 cm ya. Begitu, masih banyak banget yang masih keliru. Padahal cara pengukuran aksesoris tas itu berbeda. Yaitu, bukan dari ujung kesini kesini, tapi aksesoris tas itu yang diukur yaitu diameter dalamnya saja. Seperti ini. Ini ukurannya diameter dalamnya itu 2,5 cm. Dari sini, dari sini, ke sini aja nih diameter dalamnya yang diukur ya. Nah, yang bener ini, ini aksesoris tas ring jah ukuran 2,5 cm. Kalau kita yang belum tahu, biasanya ukurnya dari diameter luar, kayak gini. Jadinya ukurannya 3 cm, 3 cm lebih malah 3,5 cm. Dan itu keliru, cara ukur tas, aksesoris tas yaitu diameter dalamnya saja. Seperti ini. Karena nanti yang kita pergunakan, cuman bagian dalam, misal kita pasang pakai webin buat talitas, itu patokannya ukuran diameter ini nih, dalamnya. Jadi kalau ring jalan, eh ring D, ukuran 2,5 cm, nanti webinnya 2,5 cm. Begitu, sama juga seperti ring U. Ring bulat ini. Kalau dia, diameter dalamnya nih, yang bener, ukurnya diameter dalamnya seperti ini. Dia ukuran 2,5 cm. Kalau kita salah ukurnya pasti begini, 3,5 cm. Padahal ini aslinya, ukurannya cuma 2,5 cm. Yang dipakai, diameter dalamnya saja. Sama ring jalan juga yang diukur diameter dalamnya saja. Ini juga ukuran 2,5 cm. Bukan begini caranya ya, nih. Kalau yang kayak gini, salah. Kalau begini jadi 3,5 cm itu salah. Tapi yang bener ini yang diukur diameter dalamnya. Dari ujung sini sampai ujung sini aja nih, diameter dalamnya. 2,5 cm. Soalnya nanti kita kalau pakai webin atau tali tas, kita pakai itu juga sesuai sama lebarnya diameter dalamnya ini. Kalau ring jalannya ukuran 2,5 cm diameter dalamnya, maka kita pakai webin tasnya juga lebarnya 2,5 cm. Jadi kalau kaitnya ini, cara ngitungnya kayak gini, 3 cm. Terus kita pakai webinnya juga 3 cm. Nanti nggak bakalan masuk. Jadi yang bener, kalau kita cara ukurnya pakai diameter dalamnya seperti ini. Webinnya disesuaikan dengan diameter dalamnya. Seperti itu, semoga mudah dipahami ya. Karena dimanapun kita beli, cara ukurnya sama. Pasti seperti itu yang diukur, aksesoritas itu, yaitu diameter dalamnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!